Oke, sip. Cetakan dan bahan udah siap. Waktunya ngisi cetakannya. Uh, berkilau. Ini seru banget. Sedikit lagi dan aku selesai. Sekarang tinggal tunggu. Kayaknya udah cukup. Tinggal keluarin dari cetakannya. Yes, aku suka unicornku dan aku suka casing HPkuin sekarang. Ah, kenapa gini sih? Aku harus fokus baca. Oke, yak. Ini jelas sih. Aku paham sekarang. Gimana kalau aku... Au, kepala aku. Aduh. Kelah siswa keren. Ya ampun. Oke, oke. Tenan. Ini bisa jadi kesempatan baik buatku. Oh, waktunya masuk ke dalam. Oh, ya ampun. Ini sih keren banget. Lihat orang-orang keren di dalam kelas ini. Mereka lagi bikin tattoo di pojokan belakang kelas. Dan dia lagi main gitar. Keren banget. Lanjut terus. Ini pasti bakal jadi tattoo terbaik. Uf, itu pasti sakit banget. Semoga aja jarumnya udah steril. Oh, dia keliatannya asik. Hmm, kayaknya enggak. Wah, dia bisa ngalahin cowok di adu pancung. Ya ampun. Dia ternyata gurunya. Apa? Dresscode? Baiklah. Aku harus apa? Mari kita lihat. Oh, tindik. Harus banyak tindik. Hmm. Aku mesti gimana? Aku kurang keren buat masuk kelas ini. Tapi PRku udah banyak yang aku kerjain. Hei, tunggu dulu. Jepit kertas? Ya ampun. Aku bisa bikin sesuatu dari benda ini. Baiklah. Pertama, kita bakal butuh jepit kertas kayak gini. Empat kayaknya cukup menurutku. Dan kita butuh-butuh kawat. Aku tinggal pasang tindik kecil ini di bibir dan hidungku. Sekarang ganti pakaian dan gaya rambut. Waktunya buat perkenalan diri di kelas. Keren banget. Selamat datang di kelas kami. Ayo seru-seruan. Main sama kita. Lihat deh itu tindiknya. Keren. Aku suka banget sama dia. Aku harus kerjain nih. Hei. Iya, nanti habis kelas aja. Bisa kan? Oke deh. Tapi bentar. Duduknya di sebelah aku aja. Wah, lari. Kita jadi bahasa gara-gara hujan. Oh, sepertinya udah berhenti. Syukurlah. Yap, tadi dress banget. Gawat, papan jatuh urku. Dia udah rusak deh. Aku gak ngerti kok bisa kayak gini sih. Bentar. Kamu tunggu di sini. Aku bakal kembali. Sial deh. Baiklah. Aku hampir siap. Tinggal pakai pelindung wajah. Salam tangan. Siap. Waktunya bekerja. Aku udah siap incetakan. Dan sekarang waktunya nambahin glitter. Oke, sekarang aku bakal tuang ke cetakan. Jangan kebanyakan. Aku perlu bikin campuran sekarang. Agak merah kayaknya. Dan tentunya tambahan glitter. Oke, bagus. Sekarang tuang ke cetakan kedua. Sempurna. Tinggal dibiarkan dulu. Dan kayaknya ini udah selesai. Yap, hasilnya udah jadi. Ternyata bagus juga. Aku tinggal bikin lebih banyak. Mulai kelihatan hasilnya. Tapi sekarang aku butuh campuran menin. Kayaknya ini udah pas. Dan sekarang tuang ke dalam cetakannya. Cetakan harus terisik penuh dan nutup seluruh bagian kecilnya. Dan takarannya harus pas. Oke, setiap sudut udah terisik kecuali bagian yang ini. Ya, selesai. Ya ampun, lihat deh. Itu keren banget. Hei, jangan sedih lagi dong. Aku bikinin kamu pepanjat terbaru. Kamu bikin itu? Buatku? Wow. Ini keren banget. Hei, mau main catur nggak? Aku harus pastiin semua sempurna. Oke, aku kembali. Aku tahu dia pasti suka kado-nya. Aku bakal diam-diam ngagetin. Coba tebak. Hah? Siapa ya? Ini pastinya orang sih. Oh, Jack. Ternyata kamu. Selamat ulang tahun. Dan coba lihat ini. Aku bawain kado. Aku nggak sabar. Aku buka sekarang boleh kan? Aku tahu kamu pasti bakal suka. Sendok. Gawat. Kenapa bisa begini? Aku harus ingat-ingat lagi. Tadi ngapain aja. Wow, kolong ini cantik banget. Aku tahu dia pasti bakalan suka. Aku pasti bikin dia senang banget sama kado ini. Tunggu dulu. Udah waktunya. Astaga. Aku bakal telat. Aku harus buruan cabut. Oh, bodohnya aku. Apa? Wow, tenagaku ternyata bikin sendoknya ke belah dua. Ini kelihatan berkilau deh. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu dari ini. Oke, tang udah siap dan aku tinggal belintir ke sendoknya kayak gini. Nah, gitu. Aku cuma butuh sedikit lengkungan. Dan aku tinggal namain glitter karena tentu... Wow, lihat deh. Ini dia. Dan sekarang tinggal nunggu kering. Wow, hasilnya bagus juga. Di luar dugaanku. Oke, kayaknya hari ini bakalan lancar. Hah? Dia lagi ngapain? Oh, dia malah ketiduran. Dia masih harus dapet kado. Waktunya ngebangunin dengan cara seru. Wow, apa yang gak kalian disini? Lihat, aku bawain kamu kado. Semoga kamu suka, ya. Ya ampun, makasih banget. Ini kado terbaik buat ulang tahunku. Wow, aroma kue jahenya menggoda banget. Nah, dia disana. Ya ampun, cantik banget. Aku suka banget ngeliat dia mainin rambutnya. Dan kacamatanya juga cocok banget di wajahnya. Aku yakin dia bisa ngeliat aku dengan jelas. Hai. Hai. Kamu mau coba cookiesku gak? Tentu. Makasih ya. Hmm, enak banget. Nih, kamu juga cobain ini deh. Ah, ya bakalan seneng banget kalau kejadian. Gimana ruangannya ya? Baiklah, waktunya nyoba deketin. Aku pasti bisa. Aku bisa. Semua pasti lancar. Wah, kok tidak? Oh, aku jatuh kecil banget. Apaan nih? Oh, pemotong kue. Oh, wow. Imut banget. Kayaknya aku jadi punya ide. Aku bakal pakai dua pemotong kue untuk bikin hati. Ini dia. Sekarang aku tinggal ngisi bagian tengahnya. Aku pakai suntikan biar bersih dan rapi. Ini dia. Sinari UV bikin kering lebih cepat. Tapi aku butuh sedikit glitter. Hati kecil dan bintang dan bunga. Kombinasi cantik. Dan sekarang aku tinggal tutup bagian atasnya. Sempurna. Ah, aku bikin gantungan kunci buatmu. Oh, wow. Kamu bikin ini buatku? Aku suka. Mwah. Hmm, permen ini enak banget. Hei, lihat papa bawa piala. Papa berhasil. Haha, kamu percaya gak? Keren kan? Kamu bangga? Jelas. Lihat, pengen beruang cocok ditaruh di dalamnya. Apa? Enggak. Hmm, enak juga. Jadi gini ceritanya papa bisa menang. Ini untuk penyelam terbaik. Aku, aku penyelam terbaik. Oh, wow. Aku paham sekarang. Keren banget. Dan aku udah nunggu buat ngasih ini ke papa. Wah, gantungan kuncinya keren banget. Kamu yang bikin? Sebenarnya ini gampang banget. Aku cuma butuh kantong plastik dan masukin kerang kecil. Terus tambahin resin biru terang. Tinggal tuang dengan jumlah yang pas ke dalamnya. Kelihat kayak air laut. Oke, kayaknya udah cukup. Dan selanjutnya biarkan kering. Ini dia. Lalu, aku tinggal copot kantong plastiknya. Dan tentu saja aku butuh kait bentungan kuncinya. Aku pasang di pojok atas. Dan voila, selesai. Lihat, ini cocok banget jadi bagian dari pialanya. Oh, wow. Sekarang pialanya jadi lebih keren. Iya kan? Ini salah satu order terbaik dalam hidupku. Terima kasih banyak, sayang. Aku suka konsentrasi bikin karya seni. Oh, hey. Kamu lagi ngapain sih? Enggak. Jangan lihat. Ini belum selesai. Apaan sih? Ayo dong, mau lihat. Aku yakin pasti bagus. Oke. Wow, keren banget. Kamu memang jago. Oh. Hmm. Tapi kamu bikin berantakan banget, Cek. Aku tahu. Tapi tunggu. Aku bisa atasi. Kamu diem dulu. Aku mau bikin sesuatu. Pertama, aku surut pensilnya dulu. Ini dia. Lihat bentuknya spiral cantik. Dan sekarang kita pasang di cincin. Lihat. Kayak bunga. Hasilnya lebih bagus dari dugaanku. Tada. Aku bikinin cincin buat kamu. Ya ampun. Cantik banget. Aku gak nyangka ini dari surutan pensil. Kerajianan resin seperti apa yang akan kamu buat? Bagikan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini dengan temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video keren seperti ini.